Wah, lihat saja keindahan ini. Menggambar unicorn adalah sesuatu yang menyenangkan. Girls, lihat. Itu unicorn sungguhan. Aku tidak menyangka bahwa mereka bisa ditemukan judinya nyata. Wah, itu keren banget. Ayo sentuh dia secepat mungkin. Oh, manisnya. Betapa mewahnya tanduk yang dimilikinya. Apa yang kalian lakukan? Karena melukisan kuyuh jadi sangat rusak. Aku harus memberi kalian pelajaran. Hmm, di mana kita? Tidak tahu, tapi kelihatannya menyenangkan. Oh, ada banyak warna yang berbeda di sini. Dan ada beberapa jam yang sangat unik. Untuk apa ini? Semuanya sangat mudah. Kalian semua punya waktu yang berbeda untuk menggambar. Misalnya unicorn ini. Wah, ini sangat keren. Eh, ini luar biasa. Aku gemetar. Ada yang tidak beres. Emma sepertinya sangat terkejut. Kita harus segera menyadarkannya. Oh, apa yang terjadi padaku? Oh, aku diberi waktu sangat sebentar. Aku cuma punya 10 detik. Hmm, satu menit. Sepertinya itu boleh juga. Aku yang paling beruntung dari semuanya. Nah, kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Aku tidak punya banyak waktu, jadi aku harus cepat. Pertama, tuangkan semua cat yang diperlukan untuk buat satu genangan air. Nah, sudah siap. Setelah itu, kita mengambil pop-nya dalam bentuk unicorn. Dan menjelupkannya ke dalam cat ini. Lalu, aku bisa memindahkan gambar ini ke selembar kertas kosong. Wailah. Keren, kan? Wah, lukisanku akan terlihat jauh lebih kreatif. Atau tidak? Sama sekali tidak terlihat seperti unicorn. Kita harus segera memikirkan hal lain. Oh, benar. Tangan. Terap ke tanganku sangat mirip dengan wajah unicorn. Jika aku menjiplak tanganku dan menggambar beberapa detail, aku akan dapat sebuah makarya yang nyata. Nah, tambahkan tanduknya. Dan sekarang tinggal tambah detail sedikit. Nah, tambahkan sedikit mata. Nah, sempurna. Dan dia berhasil tepat waktu. Dan aku akan mengambar dengan cara favoritku. Pakai jarum suntik dan cat dengan warna yang berbeda. Dengan bantuan mereka, aku bisa mengambar surai dan juga ekor yang sempurna. Kita hanya perlu memeras tetes cat dan meletakannya dengan spatula kecil. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, glitter ini akan sangat berperan. Kita bisa mencapur perak dan emas lalu menyemprotkannya kepada lukisanku. Lihat betapa indahnya itu. Dan yang terpenting, aku berhasil melakukannya dalam waktu yang ditentukan. Nah, girls. Sekarang saatnya untuk menunjukkan karya kalian. Penemuan dengan tangannya ini tentu saja menarik. Aku sangat tertarik. Tapi aku kurang suka dengan cetakan dari popit itu. Terlalu sederhana. Wow. Pekerjaan terbaik tentu saja punya Jess. Ini bisa ditampilkan di museum. Unicorn, apa kamu setuju? Oh, dia setuju. Jess, selamat. Kamu menang. Oh, aku tahu aku akan menang. Oh, ini tidak adil. Jess, unicorn ini sekarang jadi milikmu. Oh, agar dia mencintaimu, kamu harus memberinya makan. Wah, ini keren banget. Dia makan dari telapak tanganku. Nah, kali ini kalian harus melukis. Apa? Jangan menahan kami. Nah, tunggu sebentar. Dan ini dia. Spider-Man. Wah, ini keren banget. Yang lebih keren lagi adalah aku dapat waktu. 60 detik. Ah, tidak buruk. Dan aku cuma dapat 10. Dan aku punya 100. Aku punya setiap kesempatan. Aku rasa tidak ada cara untuk melakukan ini tanpa kemampuan dari pahlawan lain. Yaitu kecepatan super flash. Nah, baiklah. Sekarang kita akan mulai. Nah, aku harus cari cara sesuatu. Aha, waktu telah melambat. Artinya aku bisa menggambar sebanyak yang aku perlukan. Dan agak gambarnya jadi bagus, kita tidak perlu buru-buru. Pertama, kita harus meruncingkan pensil warna. Dan membuat konturnya. Lalu, kita akan membuat warna yang lainnya. Dan membuat detail lainnya. Hmm, oh ya. Aku tahu ini akan jadi karya yang luar biasa. Wah, ini sangat keren. Hmm, bahkan belum sedetik pun berlalu. Dan pekerjaanku sudah siap. Menurutku, hasilnya sangat sempurna. Oh, aku tahu apa yang bisa dilakukan di sini. Aku ingin membuat seni dari piksel. Untuk ini aku perlu buku cita tanpa segi. Nah, sekarang kita mulai. Hei, lampu apa itu? Aku baru saja memutuskan untuk mengambil foto Spider-Man. Kamu hanya perlu... Hmm, sepertinya ini kurang bagus. Hei, berhenti bergerak. Hooray, akhirnya aku dapat yang bagus. Sekarang waktunya untuk menggambar. Pertama-tama, aku harus menyambungkan dua pensil sekaligus. Lalu meletakkannya di satu foto dan lainnya di kertas. Sekarang kita akan menemukan cara seperti itu. Wah, ini sempurna. Aku pasti akan dapat hadiah Nobel gara-gara ini. Satu pensil sudah selesai. Dan satunya akan mengeprint yang lainnya. Oh, ini pasti jadi sangat keren. Oh, waktunya habis. Oh, ternyata jadi karya seni yang bagus. Nah, sepertinya aku masih punya banyak waktu. Aku punya waktu untuk mewarnai lukisanku dengan baik. Nah, sekarang kita bisa membungkusnya. Aku melakukannya dengan baik. Mari kita lihat. Jess, bagaimana kamu bisa membuat gambar seperti itu dalam 10 detik? Menurutku, kamu curang. Kenapa begitu? Aku hanya pandemi lukis. Ah, begitu. Lalu dari mana kamu dapat flash itu? Itu ada di atas meja. Itu melanggar aturan. Wah, bravo, Spiderman. Kamu luar biasa. Mari kita lihat apa yang berhasil digambar Emma. Oh, aku tidak bisa melihat apapun. Ini sangat kecil. Oh, untung saja Spiderman punya kaca pembesar. Emma, ini bagus sekali. Kami menyukainya. Wah, ini adalah seni piksel sungguhan. Ide yang keren. Dan yang tidak penting, dia sangat mirip. Lindsay, selamat kamu menang kali ini. Hooray, sekarang temanku adalah Spiderman. Keren. Wah, apa itu permen kapas? Untukku. Wah, ini sangat menyenangkan. Wah, dan rasanya sangat enak. Aku ingin tahu apa yang menanti kita kali ini. Sesuatu yang sangat keren tentu saja. Ranset besar berbentuk Pikachu berisi berbagai manisan. Wow, itu memang sangat keren. Ah, aku hanya punya 10 detik. Aku akan memikirkan sesuatu sebentar lagi. Dan aku punya waktu 100 detik. Keren. Waktumu telah berlalu. Oh, aku harus cepat. Kita harus menggambar Pikachu dengan tergesa-gesa. Tidaklah mudah. Oh, menggambar Pikachu ini tidaklah mudah. Aku harus membuat sesuatu yang keren. Nah, apa itu? Aku berhasil. Nah, bagaimana dengan kalian? Aku ingin menggambar Pikachu dari gambar dan dari internet. Tapi aku bahkan tidak tahu harus pilih yang mana. Mungkin aku akan pakai yang ini. Ya, menurutku dia yang cocok. Nah, sekarang kita taruh kertasnya dulu. Dan kita mulai menggambar. Nah, lihatlah betapa miripnya dia. Hmm, lukisan itu membosankan. Aku akan membuat kerajinan yang nyata. Lihat, ini adalah pokeball. Dan dia bisa dibuka. Dan di dalamnya ada Pikachu kecil. Nah, yang tersisa hanyalah mewarnai pokeball ini. Dan dengan itu, Pikachu bersembunyi di dalamnya. Ya, setaga. Pekerjaanku terlihat lemah dibanding yang lain. Apa yang harus dilakukan? Aku harus cari cara. Hmm, jika aku tidak bisa memperbaiki pekerjaanku, maka aku harus merusak pekerjaan orang lain. Aku tahu bagaimana melakukannya. Yang harus aku lakukan adalah membuat ruangan ini jadi sangat-sangat panas. Kenapa panas banget? Sekarang kan bukan musim panas. Ya. Oh, tidak. Keranyanya mulai meleleh karena panas. Oh, tidak. Oh, punya aku juga. Pekerjaanku sekarang hancur. Oh, aku sangat berusaha keras. Oh, mungkin dia bisa diselamatkan. Oh, tidak. Ini tidak mungkin. Aku hanya memperburu keadaan. Dan waktunya sudah hampir habis. Oh, tidak. Oh, aku masih punya kesempatan. Meski begitu, mengingat betapa jeleknya gambarku sekarang, aku ragu bisa memperbaikinya. Oh, ini sangat menyedihkan. Nah, aku berhasil. Sekarang kita bisa kembali ke suhu normal. Nah, ini juga saatnya untuk memilih pemenang. Sekarang pekerjaanku pun tidak terlihat buruk. Baiklah, mari kita mulai dengan pekerjaan, Cis. Aku tidak akan berbohong. Dia terlihat mengerikan. Sekarang kita lihat karya Lindsay. Eh, ini sangat jelek. Mungkin idenya bagus, tapi eksekusinya kurang bagus. Oh, sangat buruk. Ah, Pikachu yang terakhir terlihat lebih bagus daripada yang lain. Baiklah, Emma. Selamat. Kamu yang menang kali ini. Ah, ambil ini. Wah, ini keren. Aku bisa menikmati coklatnya. Akhirnya. Oh, kenapa semuanya meleleh? Bahkan ini tidak bisa dimakan. Sekarang seluruh lanselnya juga dikotori oleh coklat. Oh, mengerikan ini. Oh, aku tidak memikirkan ini sebelumnya. Apakah kamu ingin melihat lebih banyak lagi tantangan cerah dan menyenangkan yang sama? Maka tetaplah bersama kami. Ini akan semakin menarik. Sampai jumpa lagi.